Intro Bupati Kabupaten Tanggamus, Haja Dewi Handajani hadiri germas di Pekon Ampey Limol Dalam giat germas tersebut dipusatkan di lapangan sepak bola Pekon Ampey pada Jumat tanggal 1 September tahun 2023 Selain itu juga melibatkan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Limau dan Kecamatan Cukobalak Dalam acara senam sehat tersebut juga dihadiri oleh Camat Kecamatan Limau, Wakap Olsek Kecamatan Limau, KUPT Kecamatan Limau, KUPT Kecamatan Cukobalak, Kader Posyandu dan Kepala Pekon dari 2 Kecamatan Limau dan Cukobalak Haja Dewi Handajani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hari ini kita melaksanakan senam sehat Di mana program ini salah satu program pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Kesehatan, Ujar Bupati Selain itu Bupati juga menyampaikan untuk menjaga stamina tubuh salah satunya dengan cara berolah raga Dan memakan makanan yang sehat dan bernutrisi tinggi untuk meningkatkan imun tubuh kita sehingga tubuh tidak mudah terjangkit oleh penyakit Sementara itu, Bupati menerangkan bahwa ada 9 titik di Kabupaten Tanggamus kita gelar senam sehat Tujuannya agar masyarakat Tanggamus tahu betapa pentingnya berolah raga minimal seminggu 3 kali, jelasnya KUPT Kepala Puskesmas Antar Brak Kecamatan Limau Popi Eliza Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bunda Dewi dan Dinas Kesehatan atas terlaksananya acara germas yang digelar pada saat ini Betapa pentingnya berolah raga, diantaranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita tidak mudah sakit Dan ketika berolah raga akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar Selain itu Popi Eliza juga menyampaikan bahwa jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti ikan, sayur mayur dan buah-buahan yang tergolong berserat tinggi Dan yang masih segar, jelas Popi Eliza Dari Pekon Ampe Limau, Tim Bintang 38 Umar Dhani melaporkan Terima kasih telah menonton!